Ini yang menjadi sorotan di Sampai Indonesia siang, saudara, setelah menabung selama bertahun-tahun. Ini ada seorang pedagang toko kelontong di Makassar, Sulawesi Selatan. Akhirnya bisa membeli sebuah mobil. Pria itu mendatangi ruang pamer mobil dengan membawa 9 galon berisi uang koin dan 2 kardus berisi uang pecahan 2.000 rupiah. Hari itu, Asriyadin Syamsuddin gembira sekali. Setelah menabung selama 3 tahun, ia akhirnya bisa memiliki mobil impiannya. Dengan penuh bangga, Asriyadin dan istrinya Ratna mendatangi salah satu ruang pamer mobil di Jalan Hos Cokro Aminoto, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka datang dengan membawa 9 galon bekas air mineral yang berisi uang pecahan 500 dan 1.000 rupiah serta 2 kardus yang berisi uang pecahan 2.000 rupiah. Pengelola dan karyawan ruang pamer menyambut Asriyadin dan Ratna dengan takjub. Semua orang turun tangan menghitung uang hasil tabungan Asriyadin dan istrinya. Semua uang yang dibawa Asriyadin adalah hasil ia menabung selama 3 tahun, yaitu sejak September 2018. Setiap hari, ia menyisihkan rupiah demi rupiah dari penghasilannya sebagai pemilik sebuah toko kelontong, usaha yang ia rintis sejak 2007. Selama ini, Asriyadin menggunakan sepeda motor untuk menunjang usahanya. Dalam sehari, ia bisa bolak-balik 2 hingga 3 kali untuk mengantarkan barang. Dengan adanya mobil, Asriyadin berharap aktivitas mengantar barang jadi lebih efisien dan usahanya bisa makin maju. Menunjang usaha. Menunjang usaha sebenarnya. Yang pasti itu. Karena saya tiap hari pakai motor, tiap hari 2-3 kali, lebih bagusnya saya beli mobil untuk hasil keringatnya juga. Sebenarnya, inspirasi untuk ini. Untuk sementara, uang koin yang telah terhitung berjumlah 55 juta rupiah dan uang kertasnya berjumlah 107 juta rupiah. Sebelumnya, Asriyadin telah menyetorkan uang muka sebesar 10 juta rupiah. Meski baru pertama kali terjadi, pengelola ruang kamer mobil tidak keberatan pembayaran menggunakan uang koin karena merupakan alat pembayaran yang sah. Beliau menyampaikan kepada salesforce kita bahwa bisakah membeli dengan pecahan koin di sini karena dia punya tabungan. Kemudian, diranaya kami menyampaikan ke kami, semuanya bisa di sini. Karena koin dengan uang pecahan itu kan alat pembayaran yang sah. Mulai hari ini, setiap kali berada di belakang kemudi mobil, Asriyadin Syamsuddin akan selalu ingat setiap uang koin yang ia sisihkan, yang gemerincingnya memberi Asriyadin harapan untuk bertekun mewujudkan impian. Arief Tirtana, Kompas TV, Bagasar, Sulawesi Selatan.